hai oke di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah dinamo jadi ini dinamo punya keponakan saya yang katanya minta diperbaiki soalnya ini rusak ya tidak bisa menyala dan juga untuk kabelnya putus jadi disini kita akan mencoba merestorasinya supaya bisa berfungsi kembali dan disini untuk kabel yang menuju ke beras dinamonya terputus jadi nanti kita akan coba pasangkan atau kita ganti kabelnya dengan kabel yang baru dan untuk membongkarnya ataupun untuk membuka si dinamonya disini ada empat sisi atau empat pengunci jadi disini ada semacam pengait yang mengait si tutup dinamonya ini seperti ada penyokan ya bisa kalian lihat di kamera disini jadi keempat pengunci ini harus kita luruskan ataupun kita coba digetok ya kita akan pukul sampai dia setelah rata untuk membukanya disini saya gunakan pisau seperti ini pisau yang agak tumpul di bagian ujungnya kalian juga bisa gunakan obeng min yang kecil kita akan pukul di bagian penguncinya kita pukul seperti ini sampai penguncinya ini lurus dan tidak mengait lagi ke tutup dinamonya oke sekarang keempat penguncinya sudah saya luruskan jadi tidak ada yang nyangkut lagi ke tutup dinamonya tinggal kita pukul di bagian as dinamonya kita akan pukul menggunakan tangan seperti ini nah maka tutup dinamonya akan otomatis lepas ya seperti ini sekarang kita lihat di bagian angkurnya sepertinya tidak ada masalah tapi disini kita lihat di bagian kepala angkurnya dia menghitam ya jadi kita harus bersihkan si kepala angkurnya dan untuk sambungan atau penelitan dinamonya ini aman ya tidak ada yang putus dan disini untuk bagian as dinamonya kita putar seperti ini agak sedikit seret nanti kita coba kasih plumas dan untuk di bagian berasnya disini kebanyakan terputus jadi kita akan ganti sebelum kita ganti kita coba perhatikan di bagian beras dinamonya beras yang langsung bersentuhan ke kepala angkurnya disini ada kotoran yang warna hitam jadi kotoran itu harus kita bersihkan karena itu yang menghambat aliran listrik yang nyambung ke dinamonya jadi ini kita congkel dahulu kita akan lepas berasnya satu-satu lalu kita bersihkan nah ini sudah terlepas perhatikan disini ada plek hitamnya ini kotoran kita harus bersihkan saya gunakan amplas untuk membersihkannya oke setelah sudah bersih tinggal kita pasangkan kembali dan sekarang tinggal kita bersihkan beras yang satunya lagi kita amplas juga sampai bersih setelah keduanya bersih tinggal kita ganti kabel disini saya gunakan kabel dari bekas kabel data charger hp karena ini kabelnya kecil jadi bisa kita jadikan untuk mengganti si kabel dinamo ini jadi nanti kita akan pasangkan ke berasnya untuk pemasangan kabelnya ini bisa dibolak-balik ya terserah karena ini dinamo jadi untuk suplanya bisa dibolak-balik oke saya pasangkan seperti ini aja jadi kabel hijau disini untuk positifnya kabel putihnya untuk negatif kabelnya saya rapihkan kurang lebih seperti ini dan untuk kepala angkulnya kita bersihkan menggunakan amplas kita bersihkan sampai si kotoran hitamnya itu menghilang karena itu yang mengganggu arus listriknya setelah itu langsung kita pasangkan kembali seperti semula tepal angkulnya kita pasangkan ke bagian berasnya ataupun ke bagian tutup dinamonya lalu kita pasangkan ke bodi dinamonya seperti ini kita paskan bagian kabelnya seperti ini oke tinggal kita rekatkan bagian penguncinya bisa kita kunci kembali ataupun kita biarkan seperti ini juga gak masalah saya getok aja seperti ini ini udah kuat ya tidak perlu kita kunci lagi disini saya kasih pelumas di bagian asnya yang tadi serat sekarang sudah agak mendingan oke langsung aja kita tes dan disini saya kasih isolasi agar terlihat apabila dinamonya ini berputar disini saya akan coba menggunakan baterai bekas laptop tipe 18650 kita coba pasang ini bisa dibolak balik untuk pemasangannya oke sip mantap dinamonya sudah berputar artinya untuk restorasi kali ini berhasil ya sekarang dinamonya ini bisa kita gunakan kembali kata keponakan saya dinamonya ini mau dipakai buat tipe ektrondol itu yang lagi viral saat ini dan untuk pemasangan baterai ini bisa dibolak balik ya nanti pengaruhnya ke arah putaran dinamonya jadi bisa dibalik seperti ini dan arah putaran dinamonya juga akan berbeda kebalikannya dari yang tadi seperti ini oke mungkin itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton